Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan Ibu Giandari Maulani M.Kol Nah, sekarang kita ketemu di pertemuan kelima Jadi ini adalah waktunya di mana kalian untuk presentasi kelompok Jadi saya sudah menjelaskan di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 teori-teori mengenai testing dan implementasi Jadi yang sekarang kita mau ada tugas masing-masing kelompok Yang dibagi menjadi 5 kelompok, oke ya, 1 kelompok 3 orang ya Jadi nanti kita akan ketemu di Zoom Meeting Kemudian bulan akan breakout menjadi beberapa, yaitu menjadi 5 kelompok Nah, di dalam kita mau tugas ini, apa saja sih pembagiannya yang bisa kalian catat Nah, pertama adalah kelompok 1, silahkan catat ya Tugasnya ya, kita mau breakout room ya di Zoom Meeting Yaitu mengenai pengetesan website raharja.ac.id Jadi kelompok ini kalian membahas bagaimana sih kita mau ngetes dari kelayakan Ya, untuk websitenya Raharja Raharja.ac.id Kalian lihatin dulu ya, mungkin kalian mau menggunakan metode black box system Atau misalnya kalian mau pakai white box system, terserah Ya, dirumuskan kepada kelompok kalian Oke, catat Untuk kelompok yang kedua, ini mengenai pengetesan AIDU Raharja Jadi kita punya LMS di Raharja ini Bernama AIDU dan kita mau tes Ya, silahkan untuk kelompok 2 Di diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk pengetesan AIDU Raharja Baik, bersiap Kelompok 3 ya, silahkan dicatat Kelompok 3 membahas mengenai pengetesan portal Raharja Ya, jadi Portal.ac.id Kalian buka Kalian tes Ya, kelayakannya Apa yang menjadi kelebihannya Apa yang menjadi kekurangannya Oke, silahkan didiskusikan untuk kelompok 3 Baik, untuk kelompok 4 Dicatat Kita akan melakukan pengetesan PEN Plus Raharja Jadi untuk website penilaian Ujian UTS Ya, ujian UAS Kemudian ujian tugas mandiri Jadi kelompok 4 ini khusus mengenai website penilaian PEN Plus Raharja Oke, bersiap untuk kelompok 5 ya Jangan lupa mengenai pengetesan website sidang Yang ada di Kampus Raharja Jadi silahkan kalian buka website sidangnya Dan kemudian kalian lakukan pengetesan Seperti tadi yang bulan katakan Boleh menggunakan metode black box testing Atau mungkin mau white box testing Oke, di pertemuan 5 ini khusus kita akan Lihat ya Hasil diskusi kalian mengenai pengetesan beberapa hal yang ada di lingkungan Kampus Universitas Raharja Demikian, mari kita mulai untuk breakout room yang ada di Zoom meeting kali ini Oke, let's go guys Selamat menikmati